Ketika di kota Roma, jangan pernah membaca nama itu dari belakang. Anda bisa jatuh cinta. Kita tahu semua cerita tentang Roma tersebut. Jadi kita sekarang bicara hal yang terbalik juga. Karena jangan-jangan hal itu adalah solusi. Kita lanjut ya. Pernah kenal dengan istilah currency mismatch. Gak apa-apa kalau belum tahu. Itu juga kebanyakan masalah negara kok. Di mana itu currency mismatch? Kalau kementerian perdagangan yang geblek, hal ini bisa terjadi. Kita semua tahu bahwa neraca perdagangan Indonesia defisit alias tekor. Lebih banyak import daripada ekspor. Kalau lebih banyak import, maka ada yang lebih menakutkan. Yaitu cadangan devisa Indonesia menurun jumlahnya. Sekarang yang harus kita fahami sekali lagi, yang dagang itu negara atau swasta? Ya betul, yang dagang ya swasta. Pertanyaannya, uang yang disebut tekor itu uang siapa? Uang pemerintah. Karena yang import, kebanyakan adalah negara. Dua main Indonesia itu jago impor. Pertamina misalnya. Dan strategi kementerian perdagangan. Besi aja sampai impor. Dan banyak lagi. Tapi yang ekspor, kebanyakan swasta. Sementara, swasta kalau dapat uang dari ekspor, bagaimana diperlakukannya? Atau saya tanya deh kepada sahabat semua yang berbisnis ke luar negeri. Anda punya kelapa sawit. Anda dapat penjualan dari India, misalnya 1 juta dolar nilainya. Modal Anda paling top 50%. Karena Anda punya sendiri, Anda bukan broker. Apakah Anda akan bawa masuk 100% uang itu ke Indonesia? Jawabannya kalau saya tanya. Kalau Anda 100% warga negara Indonesia, kemungkinan 100% uangnya ke Indonesia. Tapi kalau Anda investor asing, maka Anda hanya memasukkan OPEC-nya saja. Atau Operation Expenditure. Ya paling 50%-nya saja. Yang masuk ke Indonesia. Karena memang itu kebutuhannya untuk membayar operasional. Sementara, untuk menyicil CAPEX, atau Capital Expenditure. Modal investasi yang dari luar tadi, ya berada di luar tadi. Itulah mengapa, saya mengatakan, janganlah menawarkan foreign direct investment ke Indonesia tanpa pilih-pilih. Harus dipilih investasi yang akan mendatangkan dolar atau ekspor. Jangan investasi yang dipakai untuk kebutuhan dalam negeri yang 100% tekor pembukuan kita. Contoh, investasi jembatan pakai dolar. Lalu pendapatannya pakai rupiah. Dari tol ketika kita menggunakan jembatan tersebut dan membayar tol tersebut. Begitu kewajiban membayar hutang tadi, kan kita pinjamnya pakai dolar. Ya bayarnya pakai dolar. Dipindahkanlah rupiah tadi ke dolar. Sementara negaranya kebanyakan impor. Alias dolar tadi yang masuk ditukar ke rupiah untuk impor. Dan juga sekarang dolarnya untuk ngebalikin bangun jembatan tadi. Ya habis dolarnya. Pas perlu dolar, dolarnya langka, ya rupiahnya jadi melemah. Kapan rupiah bisa menguat kalau kayak begitu? Tahun 2020 bisa saja rupiah jadi 15 ribu. Bayangkan tahun 2014 rupiah itu 12.500an. Sekarang dolarnya 14.300 di tahun 2019. Dan ada lagi sebenarnya yang lebih parah. Pas bangun jembatan tadi, gak ada dolarnya. Malah 100% barangnya buatan negara lain. Yang ditaruh di Indonesia plok langsung jadi. Dan rakyat hanya suruh keplok-keplok pas peresmian. Begitu dipakai, kita mulai nyicil pakai rupiah kita membeli dolar tadi. Top dah kalau gitu, lebih tekor kita. Makanya kata tekor itu fakta. Kedepan bagaimana? Kita baca terbalik kata tekor tadi, T-E-K-O-R tadi. Dengan membacanya R-O-K-E-T, roket. Balik semua tindakan kita itu semua. Gawang kemarin salah semua kok. Jadi untuk benar bagaimana? Dari tekor ke roket, ubah semua apa yang kita sudah kerjakan. Salah semua ini. Mau nyoba itu? Pasti kita roket. Plan tills. Suara itu dari Sinai. Tidak bersama sekali tidak ada yang Maryland. Jangan lupa minta tau,ensed deriv. senang kamu merasa selesai playlist. Saya lanjutkan semua. Senang kamu danшего apa-baikulsika kamu selesai. Terima kasih.